Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa usai melaksanakan ibadah haji kurang lebih selama 40 hari. Sebanyak 370 jamaah haji yang tergabung dalam klotar 23 Salubatanghari, Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh tiba di asrama haji Kota Jambi. Kepulangan jamaah haji ini disambut langsung oleh Wakil Pemirsa Jambi, Abdullah Sani. Sebanyak 370 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 23 asal Kabupaten, Batanghari, Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh tiba di asrama haji Kota Jambi pada Senin sore 24 Juli 2023. Kepulangan para jamaah ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia dan sejumlah kepala OPD terkait. Pada klotar ini jamaah yang harus dipulangkan sejatinya berjumlah 374 orang. Hanya saja dua orang meninggal dunia di Tanah Suci, kemudian dua orang lagi sedang mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Batam. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dalam kesempatan ini memberikan selamat dan doa syukur kepada para jamaah yang telah pulang ke Tanah Air. Sani mendoakan jamaah menjadi haji yang mabrur, serta berharap para haji dapat mengimplementasikan kemabruran hajinya dalam kehidupan sehari-hari. Wahjan Jambi, dan suatu hari ini berharap para peserta berharap para jamaah yang terakhir, dan suatu hari ini berharap para jamaah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak-Ibu semuanya kita melaksanakan ibadah ini berangkat dari rumah masing-masing. InsyaAllah tidak sampai rumah masing-masing dalam agama sehat. Sementara itu kakan Wilkemenak Provinsi Jambi Zostavia memaparkan bahwa seluruh jamaah kloter 23 yang pulang ini semua dalam kondisi keadaan sehat dan berjalan dengan lancar. Ada pun total keseluruhan jamaah haji asal Provinsi Jambi yang sudah kembali ke tanah air berjumlah 2.600 jamaah dari 3.113 jamaah. Masih ada kloter 24 dan kloter tambahan yang akan dipulangkan pada 3 Agustus mendatang. Bapak-Ibu semuanya kita sudah menerima meskipun ada yang masih tak tinggal di pantang. Bapak-Ibu semuanya kita sudah menerima meskipun ada yang masih tak tinggal di pantang. dan disampaikan bahwa kondisi jamaah yang datang hari ini lebih berhasil Dorpehatul Jana, Jambi TV